Kepirsa pembatasan sosial berskala besar PSBB tingkat Provinsi Jawa Barat akan berakhir pada Rabu 20 Mei 2020. Pemerintah Provinsi Jawa Barat hingga kini masih mengevaluasi penerapan PSBB di wilayah Jawa Barat. Hasil evaluasi akan menjadi dasar untuk menentukan kelanjutan PSBB skala provinsi. Pembatasan sosial berskala besar tingkat Provinsi Jawa Barat akan berakhir pada Rabu 19 Mei 2020. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan sekitar 50 persen wilayah masih di zona merah. 30 persen sudah membaik menjadi zona kuning dan ada sekitar 4 daerah menjadi zona biru. Zona merah artinya ditemukan kasus COVID-19 pada satu atau lebih kluster dengan peningkatan kasus yang signifikan dan bisa dilakukan PSBB penuh pada daerah tersebut. Zona kuning artinya ditemukan kasus COVID-19 pada kluster tunggal dan bisa dilakukan PSBB parsial. Sementara zona biru berarti ditemukan kasus COVID-19 secara sporadis baik kasus impor maupun penularan lokal di mana daerah dengan zona ini perlu dilakukan physical distancing. Dengan kondisi Jawa Barat seperti itu, menurut Emil, PSBB skala provinsi bisa dilanjutkan dengan skala parsial dan proporsional. Emil pun merekomendasikan kepada kabupaten kota yang masih ada di zona merah untuk tetap melakukan PSBB secara penuh. Namun di kabupaten kota yang sudah termasuk zona kuning dan biru bisa melakukan PSBB parsial. Meskipun PSBB disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah, pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak akan menurunkan level pengawasan termasuk jilang Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah nanti.